Intro Terkait penangkapan DPO Kasus penyerangan Posramil Kisor Yang terjadi pada tanggal 2 September 2021 Yang mana dalam kejadian tersebut Mengakibatkan 4 orang anggota TNI Gugur Kemarin pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Tim gabungan Brimob Polda Pobo Barat Dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Pobo Barat Kompespol Priepremos S.I.K. Bersama Kapolres Sorong Selatan AKBP Herodine S.I.K. Dan Kapolres Mebrat KBP Glenn Mule Bersama timnya Berhasil menangkap 1 orang DPO Penyerangan Posramil Kisor Yang terjadi pada 2 September 2021 tersebut Ada pun nama DPO tersebut Yaitu Yan Waris Ini DPO nya Ini foto DPO nya yang berhasil ditangkap Atas nama Yan Waris Sewa Alias Yan Alias Titus Sewa 26 tahun Mebrat Peran daripada Yan Waris Sewa atau Titus Sewa ini Yaitu pada saat kejadian turut serta Bersama pelaku-pelaku lainnya Dengan membawa senjata panah Dan posisinya berdiri di luar mengawasi situasi di luar Saat rekan-rekannya melaksanakan pembantaian Ataupun melakukan tindak pidana Pembunuhan terhadap 4 orang personil TNI Yang berada di pos Kisor tersebut Terhadap yang bersangkutan Dikenakan pasal 340 KUHP Jungto 338 Ulangi Subsider 338 Pasal 340 KUHP Subsider 338 Jungto 5556 KUHP Jadi total DPO yang sudah ditangkap Terkait kasus-kasus Kisor Sudah 11 orang Sebagian besar sudah menjalani Proses Pidananya Kemudian Dari 21 DPO yang ada Baik DPO maupun pengembangannya Dalam penangkapan tersebut Memang ada beberapa Tim Yang melakukan penangkapan Dimana Ada dari karyawan BKI 6 orang Diambil keterangan Di lokasi penangkapan tersebut Dan masyarakat Ada 17 orang Dan semuanya setelah Diambil keterangan Hari itu juga Dikembalikan Ke rumahnya masing-masing Ada 1 orang Atas nama JA Sekarang Ditahan di Pores Maybrat Karena pada saat Melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut Melakukan penyerangan terhadap Petugas Dengan menggunakan parang Sehingga yang bersangkutan sekarang Sudah ditahan Di Pores Maybrat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati